Pemirsa diduga hanya tanaman rusak karena tanaman rusak, maksud kami ini seorang ibu rumah tangga di Palembang, tega menganiaya balita 4 tahun, anak dari tetangganya. Aksi pelaku yang terekam CCTV dan viral ini pun berujung panjang. Orang tua korban yang tidak terima ini langsung melaporkan pelaku ke polisi. Dari rekaman CCTV yang tersebar di media sosial ini terlihat detik-detik saat seorang ibu rumah tangga berusaha mengejar dan menganiaya bocah berpeci yang baru berusia 4 tahun di Jalan Lebak Jaya, Kejamatan Kalidoni, Palembang. Meski telah berusaha melarikan diri, namun sang bocah yang ketakutan ini sempat beberapa kali terkena tamparan dari pelaku. Setelah beredar di medsos, aksi penganiayaan yang dilakukan IRT ini menuai banyak kecaman dan disesalkan warganet. Tak hanya itu, pelaku juga dilaporkan oleh orang tua korban ke Mapol Restabas, Palembang dengan tuduhan melakukan penganiayaan. Pelaku diduga kesal dan kalap saat melihat sang bocah bermain dengan tanaman bunga miliknya. Ya, FP-nya sudah masuk di kita ya, tapi masih di disposisi Bapak Kasara Strip. CCTV-nya juga ada, waktu sudah lengkap mungkin kita akan melakukan upaya untuk mengambil si pelaku kekerasan terhadap anak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Anyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.